Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan The Jalan Jalan Project selama masih di Pulau Jawa, kan ya pokoknya ada lah ceritanya buat kalian yang mau jadi kita sempet putus guys, terus udah sekarang mencari live body publik dong oke guys, jadi kita baru bangun tidur guys, lumayan lelah kemarin gak ada macet-macet gak ada SOAP di jalan, aman, tentram, damai sampai akhirnya ini hari kedua kita di Bandung dan ini gue abis a bit breakfast sama guten morgen banget lihat mukanya jadi sembari kita nunggu kita hari kedua belum ke tempat si mobil ya guys, belum tapi kita lagi ini sembari nunggu bos ameng, lagi ada urusan ini gue sama si Diki lagi autis sedikit nih, ngobrolin tentang motor jadi kemarin itu gue udah ngelarin salah satu motor yang projectnya cukup bisa dibilang satu tahun guys alias lama banget gitu kenapa lama? karena emang kita disini full custom untuk buildnya ditambah lagi dari semua segi dari pengereman mesin body total kita custom sampai akhirnya motor itu satu tahun baru selesai dan ada satu part lagi yang ibaratkan kita tuh belum nemuin gitu di cerbonnya tapi begitu tadi gue abis ngobrol-ngobrol dikit sama Diki tentang project 2 motor nanti kedepannya kita mau arahin ke aliran apa gitu sembari kita timbang-timbang dari masukan kalian yang sudah aktif komen untuk masalah si Vespa eksklusif gue ucapin thank you dulu guys dan ini gue lagi coba berusaha mencari satu partnya itu partnya apa? gue langsung kasih tau itu joke guys guys di cerbon itu gak ada toko spesialis Vespa retro gitu ya untuk yang custom-custom juga aduh gila sih guys parah banget dan kebeneran hokinya disini pas lagi di Bandung gue nyari di Tokopedia nih sama si Diki nih akhirnya ketemu gak? besok di Bandung ya kita lagi nganter dulu jadi ini guys yang kita mau ambil jadi ini adalah salah satu mungkin request dari kalian juga yang sudah komen ya Diki waktu di vlog kan itu dia komen orang-orang ya banyak banget yang komenin single seat cafe racer gitu sampai akhirnya yaudah gitu kalau emang yang terbaik untuk Vespa Garapan kita dikombinasikan dengan barang seperti itu akhirnya kita langsung aja guys yaudah kita ambil ya cobain job cafe racer mudah-mudahan dipantat gue kalau mau pantat Diki enak nanti kalau pake dan tentunya stylingnya juga cocok gitu guys ya ini gue gak bisa panjang lebar banget hari ini mau gimana-gimana kita yang jelas kita udah discuss ngobrolin always about the project ya kita hitung motor mobil sepeda dan hokinya barangnya ada di Bandung jadi gue langsung tancap gas ambil semua orang lagi di Jakarta gimana? semua orang lagi di Jakarta terus bisa diantar gak di gojekin? bisa enggak kalau misalkan orangnya itu suruh karyawannya di gojekin ke kita bisa gak? ini gue lagi gue dapet nomor berat aja gila gak sih John aduh ini guys kayaknya kalau misalkan gue gak bawa balik itu item kayaknya gak abdulillah banget gitu loh jadi ibaratnya gue sekarang tuh jadi kayak sekalian kita juga cari-cari part ya Dikihan kita mau belanja apa? ban jok jok terus beli mobil lagi satu lah beli mobil satu katanya gila emang ini enak gue gak ngerti lagi terus sama guys yang kemarin pengen tau Vespa eksklusif kita kayak apa juga ada di vlog sebelumnya jadi kalian boleh lihat-lihat ya garapan kita seperti apa ada salah satu tuner jagoan kita bersama untuk Vespa Mas Jojo thank you banget udah sangat direpotkan dan kita bawa-bawa banget sih ngomong ke dia sih itu masalah si konsep si Vespa tapi dia tepatin sampai jadi itu yang gue salut sama Mas Jojo thank you banget Mas Jojo kalau nonton vlog ini mudah-mudahan bengkel Mas tambah mantap dan ke depan juga mungkin nanti kita ada salah satu company ya guys yang endorse kita about something nanti gue bakal kasih tunjuk ke kalian apa itu dan tentunya itu barangnya udah lulus ibaratnya apa ya kita juga ngeliat itu barang tuh good gitu guys jadi kita disini juga ibaratkan kalau di endorse atau apa kita gak mau yang sembarangan langsung oke ambil kita gak mau jadi kita pelajaran pelajarin dulu guys kita gak mau ngejerumusin kalian jadi bukannya kita gak ada endorsean selama ini sebenernya udah banyak yang minta tolong direviewkan produknya sampai dengan mengirim produk tapi kalau emang gak lulus sensor dari kita sampai akhirnya ya sorry to say gue gak bisa gak bisa lah gara-gara uang endorsean sampai akhirnya kita ngejerumusin kalian so gue bener-bener disini concern about the product ya the quality tentunya harga juga nanti ada pertimbangannya dan tentunya keunggulan dari produk itu sendiri guys jadi gitu masukan dari gue untuk yang kedepannya mau kirim produk untuk di review kita it's okay tapi sorry kalau misalkan kita gak gak respon gitu guys ya soalnya ya balik lagi jadi gue disini yang nonton kita disini cukup banyak dan gue gak mau ngejerumusin penonton-penonton tersayang gue disini gitu guys intinya gimana titik? good or not? bisa atau enggak? yes or not? oh bentar oke guys vlognya ini daripada tambah melambung lagi bacot sebenernya ini juga vlog yang gue bikin sama anak-anak tuh udah lah kasih kasih-kasih tontonan yang sedikit ringan-ringan guys ditambah lagi gue juga sekalian pengen ajak kalian ngobrol disini jadi gimana guys kalau untuk yang storytelling soal earth gimana? kalian setuju gak? kalau misalkan kita bikin satu chapter untuk membuka apa itu seputar earth auto concept dan earth-earth yang lain jadi kita bakal adain Q&A juga mungkin disitu ya guys ya dan untuk pertanyaan-pertanyaan kalian boleh lewat komen guys langsung ketik di bawah sini ajak temen kalian juga kalau yang epok-epok kita gimana monggo silahkan disampaikan dan tentunya kalau untuk bulan depan guys berapa nih? oktober ya? gila gua ada kejutan parah buat kalian semua mudah-mudahan 40k subs earth heh kalian nanti lihat ya gua lagi membuat mobil seperti apa itu buat menyambung kemarin soal celebration kita yang di expander itu yang soal 30k tentunya 40k kita gaspol guys ok stay tune terus guys gua langsung kasih unjuk kegiatan-kegiatan gua yang lain setelah ini stay tune guys oke guys welcome back with us jadi kita udah prepare berhubung tadi udah siap-siap beres kita langsung aja menjemput si mobil yang kita gunakan untuk topik sekarang ya dik ya jadi hari ini gantian ada manusia satu ini yang menyetir kalau dalam kota gua masih oke percaya tapi kalau nanti ke Cirebon ya gua nyetir pasti nah so kita langsung ke daerah mana dik? kota baru parah yang kota baru parah yang guys jadi kita langsung mau ketemu sama si owner kita cincet dikit sekalian sedikit lunch ya makan-makan brunch oke brunch dan nanti kita coba aja lihat mobil apa dan nanti sedikit-sedikitnya kita review sampai Cirebon langsung kita taruh bengkel dan kita langsung kerap gitu guys oke stay tune terus ada kejutan juga di dunia perseberan nanti kalian bisa lihat sendiri apa dan tentunya kita akan berkumpul bersama kembali ya untuk seber kata kunci seperti itu so stay tune terus ini gua langsung di jalan dan see you sampai tempatnya guys tadah oke guys jadi kita mau berhenti di pit stop pertama kita yaitu kita mau makan sih kuetiau kuetiau ya lapar banget pokoknya ini di daerah mana dik? kota baru parahyangant kota baru parahyangant denget klaster denget klaster denget klaster ya entahlah namanya apa itu gua baru pernah kesini seumur-umur gua dan akhirnya kita langsung aja pengen pakan di tempatnya itu guys nanti review makanannya seperti apa gua juga langsung kasih sedikit-sedikit footage buat kalian warga kotbar boleh nyobain kuetiau judulnya disini tempat makanannya kuetiau dan baso28 guys so stay tune terus gua mau pesen makanan dan gua kasih tunjuk makanan seperti apa guys siang kita udah beres makan kita selesai and we are gonna go to the car okay so stay tune and see you in the car park project bye bye oke guys jadi kita langsung berjumpa dengan tata-tata Mr. Sen long time no see warga lama long time no see long time no see jadi ini dia yang punya si putih jadi gua sedikit hujan-hujanan aja iya aduh aduh nabrak oke jadi setelah sekian lama akhirnya kita berjumpa dengan tadaaa ini si putih yang telah lama di bandung dan kondisinya ternyata masih aman semua guys karena Mr. Sam juga pakein di mobil mungkin luar kota dalam kota ini ternyata ini ternyata adalah bentuk salah satu dari keberhasilan Saber dalam membuat body kit guys jadi ini bener-bener ga ada rusak sama sekali dan masih tetap utuh di kondisinya guys dan ditambah lagi ada salah satu project mobil rahasianya Mr. Sam yang gua ngomong gua demen banget mobil ya taraaa ini adalah galen guys galen itu mantap bodem banget dan kondisinya masih seperti ini masih yang ibaratnya perlu di restorasi plus nanti kita mau ada kejutan lagi buat kalian so stay tune terus karena ini udah sangat menarik nih projectannya dan garapannya nanti bakalan asik banget oke buat lebih lanjut ngobrol-ngobrol gua langsung mungkin bakal ngobrol bentar dan kita take take semua mobil ya so stay tune ya guys ya oke udah jalan pokoknya tadi udah dada-dadaan sama kosep aduh emang suara fisiknya kayak gila gitu suruh bawa expander ya gila biar mobil tua juga bodo amat gua sih tapi guys bener guys ini bukan gua sok-sokan gimana ya gua kenapa sampe ibaratnya ini sedikit curhat dan chit-chat with you guys kenapa gua nyimpen sampe 3 gallon ibaratkan satu isi emang peninggalan dari orang tua gua dan kakek gua gitu tapi ada salah satu sisi lain yang gua tuh ibaratkan antepin gitu antepin tuh mempertahankan gitu guys jadi gallon itu untuk mobil tahun 99 bahkan 2000 sampe 2000 2001, 2002 kali ya kalo kalian mau cari lari aduh guys gallon tuh kalian coba sendiri deh gua gabisa komen yang terlalu gimana-gimana ya yang jelas gallon tuh enak banget guys sumpah gua gaboong orang ngomong bensinnya boros apa segala macem tapi buat gua ya berbanding berbanding lurus dengan tenaganya yang diberikan gitu jadi ini mobil basicnya tuh van 6 guys 2500 cc udah kalian wah tongoknya gallon rasanya ikan banget nah kan jadi gitu guys menurut gua dan sekarang gua lagi ngomongin si ini coming tuh dia yang bawa expander tuh sekalian mungkin ada racikan baru dari saber nomor 4 si ko sam tuh dia gak tau nih lagi kayak upgrade lagi dia kemarin abis remap di temen gua si ko siapa teh? ko chiang si ko chiang remap remapan baru data baru plus ini sekarang dia mau ganti full exhaust ditambah lagi kaki kakinya juga udah diganti ya coil overnya gitu guys gua gak boleh sebutin merknya dulu sekarang karena gua belum cobain gua belum review enak atau engga jadi gua gak mau kasih tau ke kalian dulu guys so stay tune terus kita berjalan dari kota baru ke Cirebon guys oke see you guys oke guys terus kita udah memasuk pintu tol ini tol apa namanya? pada pada larang pada larang guys jadi ini kita mau bayari tol dulu tau ke lu dulu dik oke jadi mau yang di tap dulu di tap terus nanti kita disini tuh tempat gua dulu sih jaman kuliah isi tol rame-rame disini terus udah langsung tarik disini pokoknya tarik-tariknya sampai lurus ke depan gila asik banget sih disini hotbar tuh pokoknya buat kalian nongkrong enak banget guys yang dibandung biar nong hotbar aja oke jadi udah di tap sekarang kita langsung menuju Cirebon oke guys finally kembali udah sampai juga di tol di tol kalau dimana bisa gue nempin ya kawain terus yang nyetir itu di sana ada ameng yang nyetir akhirnya guys gila akhirnya dengan dengan ini ini kaca bukan yang kita sok-sokan topamera ya sok-sokan topamera ya ini nggak bisa naik nggak bisa naik nggak bisa naik gue udah ketawain udah tadi gila, gue masuk angin guys kayaknya gue akan masuk angin ini Alvin udah beres juga nah ini kan tunnel nih gue pengen gebera coba ini ya kita gebera suara gimana ya guys kita coba suara Gelen kita coba suara Gelen L ya L oke siap 1, 2, 3, yoo wooo 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 apa sih Gelen yang kena ya wooo Gelen sih emang gue dari tadi promosiin Gelen lalu gue nggak di endorse sama Mitsubishi gimana nih aduh nggak perlu di endorse pak nggak perlu di endorse ya yang penting kita yang penting apa nanya itu ya nggak ikut-ikutan dan kita berusaha untuk mengeluarkan si Rika sendiri ya bener banget jadi ini si ameng tuh dengan enaknya dia nyetir nyantai mobil ikut posisi posisi enak konstruksi bagus mesin udah di tuning lagi sama kosen enak banget dia hidupnya ya buset dah begitu kita-kita ini bawa Gelen yang ibaratkan kan tadinya tuh mati 9 bulan guys bayangin aja kalau anak udah lahir tuh ya kalau anak udah brojol tuh sampai sekarang kita juga nggak berani betot maksimal kenapa? karena kita belum tahu banget kan kondisi ini mobil tuh gimana ya mudah-mudahan ke depannya nanti kita apa ya cek semua pakai kaki engine body sampai dengan ini mobil kita obrak-abrik total jadi mudah-mudahan bakal ada kejutan lagi dari Saber ya buat kalian juga buat pencinta Gelen Expander stay tune terus guys karena kita nggak mungkin berhenti cuma sampai di sini so nanti kita langsung kasih tahu aja sedikit-sedikit cuplikan tentang mobil-mobilnya kalau udah di bengkel guys see ya guys sampai bengkel guys sampai bengkel akhirnya sampai ke bengkel tercinta earth earth mana? itu merek guys itu dia temannya oh my god apa? taruh dalam aja dua-duanya temannya sudah ada oke ini proyek baru kita juga ini mirip Sabu masih bacot banget oke nah intinya gitu sampai bengkel mungkin harus ada yang digeser-geser sedikit eh nggak deh aman dan kita ada proyek baru beneran tapi untung ditaruh di atas jadi gue nggak bocorin dulu jadi ini apa? begini jini mana ya? oke jadi thank you for watching and be the best see ya guys bye bye